selamat menikmati tidak usah cawe-cawe cawapres biarkan Anies Baswedan otomatis sih ketika saya membaca berita ini itu saya langsung ingat pada saat dulu yaitu bahkan dari demokrat yaitu melarang Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam pemilihan capres dan cawapres di Pilpres 2024 dan bahkan juga Pak Yusuf kala juga Presiden Joko Widodo seharusnya tidak usah cawe-cawe dalam pemilihan capres-cawapres di pemilu 2024 dan bahkan juga dari Nasdem yaitu Pak Surya Paloh juga khawatir akan cawe-cawenya dari Presiden Joko Widodo akan merusak demokrasi atau apalah dan bahkan juga banyak politikus-politikus senior yaitu ketika Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe akan merusak demokrasi di Indonesia tetapi ternyata disini eh malah di internal koalisi perubahan sendiri yang ikut cawe-cawe dalam cawapres Anies Baswedan padahal disini juga sudah ditentukan yaitu yang memilih cawapres adalah Anies Baswedan sendiri bukan yang lain tetapi disini juga bahkan memaksa yaitu pengumuman cawapres kalau bisa ya bulan Juni itu dari Partai Demokrat dan bahkan dari Nasdem menurutnya ya jangan cawe-cawe lah biarkan Anies Baswedan padahal juga kalau dari pihak Nasdem yaitu sebelum tanggal 16 Juli lah yaitu pengumuman cawapresnya pada bulan Juli nah disini saja dari dua Partai ini bahkan juga terjadi perdebatan ya dalam pendeklarasian cawapres dari Anies Baswedan ini menunjukkan apa? menunjukkan koalisi perubahan itu tidak solid tidak kompak ya seharusnya tunjukkan lah kekompakan di internal dari koalisi perubahan sehingga disini bisa yakin lah disini saja tidak kompak malah menyebut pemerintah akan menjegal dari Anies Baswedan menjegalnya yang mana? apalagi juga di setiap lembaga survei posisi Anies Baswedan selalu diurutan ketiga dan bahkan juga semakin merosot tajam dan bahkan lagi sudah tertinggal jauh dengan elektabilitas Ganjar Pranowo dan bahkan Prabowo Subianto jadi sangat susah sekali lah bersaing dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto nah bagaimana mungkin pemerintah akan menjegal Anies Baswedan ya kemungkinan kalau pemerintah menjegal Anies Baswedan sudah jauh-jauh hari sebelum deklarasikan oleh Partai Nasdem tetapi kan sekarang ya seperti ini apalagi ditambah dengan kasus Joni G. Plit pada waktu itu itu pasti juga akan membuat merosot lah elektabilitas dari Anies Baswedan dan bukan hanya Anies Baswedan bahkan juga dari Partai Nasdem pasti akan merosot dengan kasus Joni G. Plit tersebut ini bahkan juga dikomentari oleh Hartonurian II biarkan mereka berantem sendiri iya belum dijegal oleh pemerintah sahaja disini juga sudah berantem sendiri yaitu dari Nasdem dan juga dari Demokrat ini mengomentari yaitu dari Kusnul Kotima yaitu koalisi perubahan ribut lagi bahkan ancam evaluasi dukungan ke Anies semua tahu yang bisa membuat Anies memenuhi syarat Nyapres itu mereka yang bisa mengagalkan Anies Nyapres juga mereka jadi menurut dari Kusnul Kotima ini yaitu yang mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan itulah yang ketika Anies tidak bisa mendapatkan tiketnya pres yaitu dari internal mereka sendiri yaitu dari ketiga partai tersebut jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah jadi menurut saya intropeksi diri karena memang kalau dilihat dari berita-berita yang beredar koalisi perubahan itu menurut saya tidak solid dan bahkan juga semakin hari hubungannya semakin renggang bahkan disini untuk deklarasi capa pres dari Anies Baswedan bahkan juga ya saling silang pendapat nah disini tapi lucunya sudah sejak lama mereka menuduh pihak lain menjegal Anies tapi jika nanti berhasil mereka akan memuji diri mereka tapi kalau gagal mereka kembali salahkan pihak lain maling teriak-maling oposisi terburuk sepanjang sejarah ya memang sih seperti pada Bill Press tahun lalu 2014 dan 2019 itu juga selalu ada gugatan di KPU lah walaupun gugatannya di KPU tidak terbukti dan bahkan menurut saya sih cenderung asal ya ini bisa saja terjadi ketika Anies kalah akan ada gugatan lagi disini bisa jadi semuanya bisa mungkin karena belum-belum sudah framing seperti ini dijegal pemerintah dan lain sebagainya ini bahkan ada berita yaitu disini Gustul Kotima sambil menyertakan screenshot sebuah artikel berita Demokrat evaluasi dukungan ke Anies jika tak deklarasi Cawapres Juni respon Demokrat Nasdem sebut tak ada batas waktu soal Cawapres Anies Demokrat ingin deklarasi Cawapres Anies Baswedan dipercepat PKS usulan yang bagus soal Cawapres Anies Nasdem ingatkan Demokrat jangan ikut campur nah disini juga sudah saling berbeda pendapat antara Demokrat Nasdem dan juga PKS jadi memang sangat tidak mudah membentuk koalisi itu memang harus disejajarkan lah visi misi dari partai-partai tersebut misinya sudah sama yaitu mengusung Anies Baswedan tetapi untuk hal-hal lainnya itu juga perlu dipertimbangkan lagi jadi memang harus harus sama memang betul-betul sama memang mengatur koalisi itu sangat tidak mudah sekali bahkan juga Presiden Joko Widodo membuat koalisi seperti saat periode keduanya ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama 5 tahun baru sampai saat ini koalisi dari Presiden Joko Widodo benar-benar solid bahkan juga hampir semua parpol-parpol yang menjadi koalisi dari pemerintahan Jokowi karena dirasa ya di pemerintahan Presiden Joko Widodo Indonesia semakin membaik dan bahkan juga infrastruktur saat ini juga sudah didikmati oleh masyarakat jadi banyak lah partai-partai yang kepingin gabung di pemerintahan karena Presiden Joko Widodo dianggap sukses yaitu memimpin Indonesia untuk dua periodenya bahkan juga sampai saat ini tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo juga hampir 82% jadi kurang apa coba dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dan dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya coba sebutkan saja satu prestasi ganjar coba sebutkan satu saja prestasi Prabowo gak bisa jawab lagian mantan pecatan dan gubernur terbodoh dijadikan capres pusing sendiri dan akhirnya kalau prestasi dari ganjar itu sangat banyak sekali ya itu rumah DP 0% itu juga sekarang ini dieksekusi oleh ganjar yaitu beli rumah gratis tanah itu juga sudah berapa 10 ribu yang berhasil sampai saat ini itu juga ada UMKM pada saat pandemi yang lalu ketika ekonomi sedang stagnan itu juga ganjar melalui terobosannya yaitu mensponsori KM-UKM dan bahkan juga sudah go internasional dan juga jalan pedesaan jalan apapun yang untuk kepentingan rakyat juga sudah dieksekusi lah jalan nasional jalan pedesaan juga sangat banyak sekali tingkat stunting juga cukup rendah dan bahkan juga mengurangi pengangguran mengurangi kemiskinan itu data-datanya sudah ada semua dan itu juga di pemerintahan Ganjar Pranowo yang hanya ABBD-nya aduh seperseberapa dengan DKI Jakarta kalau DKI Jakarta itu memang sangat kaya raya lah tetapi ya seperti itulah anda tahu sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati